Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini kita akan mencoba membuat desain ala Proyonion Style Di Instagram Proyonion banyak sekali desain-desain yang bagus dan menarik Saya mengambil 3 contoh desain Desain pertama, kedua, dan ketiga Nanti akan kita ulas bagaimana cara membuat desain dengan menggunakan Corel Banyak sekali tutorial di Youtube Bagaimana cara membuat desain Proyonion Style Dengan menggunakan Photoshop Tapi kali ini saya akan mencoba membuat dengan menggunakan Corel Kalau kita melihat Instagramnya Proyonion Banyak sekali desain-desain yang menarik Teman-teman, nah ini adalah Instagram Proyonion Banyak sekali teman-teman Di sini desain-desain yang sangat menarik Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di Tutoridwan.com Untuk penjelasan secara teorinya teman-teman Dari desain pertama Ini dari desain pertama ini Kita akan membuat desain seperti ini Nah ini langkah demi langkahnya sudah saya uraikan di sini secara teori Dan desain berikutnya desain kedua Sudah saya uraikan juga Di sini Cukup detail dan lengkap Nanti hasilnya seperti ini Juga desain ketiga Desain yang paling mudah di antara tiga desain Ini saya akan membuat seperti ini Nanti hasilnya seperti ini teman-teman Sudah saya sampaikan atau saya jelaskan secara teori di Tutoridwan.com Baik teman-teman kita mulai bagaimana cara membuat tiga buah desain ini Dengan menggunakan Corel Kita akan coba membuatnya Sebelum mulai tutorial kita kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika tutorial ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like dan share Baik teman-teman kita mulai bagaimana cara membuat ketiga buah desain ini Saya buka Corel Nah kita akan mencoba membuat desain pertama, kedua dan ketiga gitu ya Kita akan coba buat Saya buat disini saja Saya tambah halaman Langkah pertama Kita buat sebuah kotak dengan Rectangle Tool Rectangle Tool Tekan Ctrl berbenar-benar bulat teman-teman Kita menggunakan ukuran Dan pixel saja Pixel saya buat kotaknya 2000 pixel Lebar dan tingginya Jadi seperti ini Kita akan coba buat seperti ini Langkah pertama kita akan buat backgroundnya dulu Kita akan buat background Seperti ini nanti Kita akan coba buat Desain pertama Buat backgroundnya dulu Ambil gambar Ambil gambar di Corel itu file import atau Ctrl I pada keyboard File import Ambil gambar Saya ambil gambar ini Saya besarkan begini Saya besarkan begini Terus saya duplikat teman-teman Saya duplikat Satu Terus yang ini kita akan masukkan Kedalam Sekotak ini Sebelum kita masukkan teman-teman Kita besarkan sedikit Gambar ini kita transparankan dulu Kita transparankan Pilih gambarnya Pilih ini Transparant Tool Pilihnya ini Uniform Transparant Untuk mentransparankan semua Gambar Tidak Pada sudut-sudut tertentu Tapi semua gambar Pilihnya uniform Sudah seperti ini teman-teman Baru klik kanan Baru pilih power clip Klik di sini Di kotaknya Seperti ini hasilnya Tinggal teman-teman edit Kalau misalkan kurang besar Dibesarkan Klik kanan Edit Tinggal dibesarkan Gambarnya Kalau misalkan kurang besar Oke begini Lalu klik kanan Finish Nah kita sudah mempunyai Background seperti ini teman-teman Nah langkah berikutnya Kita akan Menyeleksi Objek Orangnya saja Kita ambil Kita hapus backgroundnya Kita hapus backgroundnya Ini bisa dikecilkan teman-teman Kalau misalkan terlalu besar Gambarnya dikecilkan Dengan menggunakan Ini shape tool Di blok semua ini Titiknya Titik ini dan titik ini Keser ke sini Ini juga sama Kita kecilkan Begini Oke cukup seperti ini Nah kita akan menyeleksi Objeknya ini Separuh badan saja Saya zoom teman-teman Saya zoom Kita akan mengambil gambarnya Kita akan mengambil gambarnya saja Kita buat sebuah Objek Mengelilingi gambar ini Dengan menggunakan Pen tool Pen tool ini Pen tool Teman-teman ya Klik disini Kita mulai dari sini Misalkan klik disini Klik disini Baru tarik teman-teman Begini Kayak gini Untuk memutus ini Untuk memutus ini Tekan ALT Baru klik disini teman-teman Dia putus Kita ke ataskan ALT Scroll gitu ya Saya klik lagi disini Lagi begini teman-teman Begini Baru klik lagi disini Lagi ke atas sini Lagi begini Kalau misalkan ingin merubah garisnya Teman-teman cukup Geser ke sini Baru klik kanan gitu ya Nah Untuk warna disini Saya menggunakan Pewarnaan RGB Karena disini kan tidak untuk dicetak Jadi saya menggunakan RGB Untuk hasil warna yang lebih cerah Ikutnya kesini teman-teman Kesini Kesini langsung juga boleh Tarik begini teman-teman Sampai semua objek terseleksi Setelah kita buat garis Sempurna Mengelilingin objek gambar Seperti ini Seperti ini Berikutnya kita seleksi semua objek Garis dan gambar ini Diblok semua seperti ini Akan tampil kelompok setting Seperti ini Baru pilihnya adalah intercept Maka akan tercipta Sebuah objek baru Dari perpotongan gambar dan garis Ini garisnya saya singkirkan Hasil yang kita inginkan ini teman-teman Ini Sudah tanpa Background Oke ya Kita kembali ke Sini Ini garisnya diapakan Ini garisnya kita duplikat Menjadi tiga buah Begini Begini Lalu kita beri warna beda-beda Merah Kuning Dan biru Nah gitu teman-teman Masih ada garisnya Seleksi semua Baru hapus garisnya disini Pilihnya non Oke Tinggal diposisikan Ini merah Posisinya paling atas teman-teman Kita Control home Kita posisikan Begini Begini Ini Yang biru Posisinya paling bawah Control N Kita posisikan Untuk menciptakan Bayangan Tiga warna Diatur teman-teman Begini Posisinya Oke begini Tidak apa-apa Terus gambarnya ini Kita posisikan Di paling atas Setaruh begini Nah gini Yang kita inginkan Teman-teman Sebenarnya begini Kita singkirkan dulu aja Yang ini Kita block semua Jangan lupa di group Kita transparankan Ini pilihnya Transparent tool Jadi pilihnya uniform Transparan Lalu kita posisikan Kesini Nah gitu teman-teman Diatur saja Posisinya Oke Ini yang kita inginkan Kalau misalkan terlalu lebar Kita bisa geser lagi Ini kita ungroup dulu Yang ini kita geser Ke kiri Yang ini juga sama Kita geser ke kiri Nah diatur aja teman-teman Sesuai dengan keinginan saja Oke yang merah juga sama Kita geser sedikit Oke gak apa-apa gini Setelah itu Kita block semua Jangan lupa di group Baru kita posisikan disini Kita besarkan Oke Oke Gimana? Bersama? Seperti ini? Oke teman-teman Oke ya Seperti ini Kalau garis ini Yang ini Yang Lingkaran di dalam ini Itu cara buatnya sangat mudah Teman-teman Masih hapus aja Cara buatnya sangat mudah Teman-teman cukup buat lingkaran besar Gitu ya Gini Terus kita kasih ketebalan garisnya itu 24 misalkan Kurang Kita kasih ketebalannya adalah 30 Kurang 35 Kurang Kalau kita 40 Oke yang 40 aja gak apa-apa Kita posisikan disini Teman-teman Disini Garisnya Kalau misalkan kurang turun diturunkan Gitu ya Dikasih warna merah Garisnya maksudnya Klik kanan pada warna merah Setelah itu Kita transparankan Pilihnya uniform juga Sama Baru garisnya kita masukkan duluan Kedalam kotak ini Klik kanan Power clip Masukkan Nah Hasil seperti itu Nah berikutnya yang ini dimasukkan Ini kita pilih Bisa sedikit ke bawah Oke begini Baru Klik kanan Power clip Masukkan juga Nah Udah jadi teman-teman Jadi seperti ini Nah berikutnya kita akan membuat tulisan Seperti ini Broadcast ya Oke Kita buat tulisan Dengan menggunakan ini Text tool Ketikan Broadcast Besarkan Fontnya Unison Fontnya Kalau teman-teman ingin Menggunakan font yang sama Sudah saya Kasih di Sini linknya Ini teman-teman download disini Fontnya teman-teman Oke Kembali ke materi Nah ini Jangan lupa dikasih warna kuning Gitu ya Warna kuning Nah kita akan membuat Efek panjang pada Karakter D Seperti ini Nah ini Efek panjangnya pada karakter D Biar bisa di edit textnya Kita convert dulu menjadi Kurpa Klik kanan Convert to kurpa Atau control key pada keyboard Setelah itu Pointer kita Kita ubah menjadi Save tool Nah save tool Kita akan seleksi Titiknya Dari sini Kesini Nah ini Yang ini gak ikut Jadi sebelah Kanannya saja Baru geser Dengan menggunakan panah Ke kanan Geser Kita akan panjangkan Oke Seperti ini teman-teman Baru kita tarik sedikit Begini Kita posisikan disini Nah ini masih kurang Tarik lagi begini Kalau misalkan masih kurang Panjang D nya Kita panjangkan lagi Sesuai dengan Keinginan saja Jadi contoh Untuk membuat Ini Panjang begini D nya Caranya kayak gitu Teman-teman Oke Sudah selesai Saya zoom disini Oke Nah ini kan O nya ini Kurang bulat ya teman-teman Ini O nya ini Saya hapus aja deh Saya buat sebuah Kotak begini Untuk menghapus O nya Tekan shift Pilih Text nya Kan tampil kelompok Sipin seperti ini Baru klik Bitrim Kita akan hapus Terus saya Buat garis bantu Untuk membuat Lingkarannya Buat lingkaran Dengan menggunakan Ellipse Tekan control Benar-benar bulat Saya posisikan disini Bulatannya Oke Saya kasih warna kuning juga Terus Saya Lakukan disini Oke begini Terus garisnya Klik komen Pada tanda silang Atau disini Kliknya adalah non Oke Setelah itu Kita akan mengambil Gambar kapal selam Gambar faktor Tinggal teman-teman Cari di google Gambar kapal selam File import Ambil gambar Ini gambar kapal selam Ini Saya letakkan disini Terus saya akan Ubah menjadi Faktor Caranya Klik Thread Big Map Pilihnya Outline Thread Yang high quality image Biar Lingkarannya Sempurna Di tengah-tengah ini Oke Ini sudah Tanpa background Terus saya oke Saya geser Ini yang Gambar JPG nya Yang ini Sudah jadi Faktor Kita kecilkan Sedikit Begini Saya putar Saya letakkan disini Oke Oke Gitu teman-teman Kalau kita Lihat disini Nah ini kan Ada gambar Kapas selamnya disini Ini ada efek Bayangannya Di pinggir-pinggir Sini yang baru kita Buat Begini juga Sama Oke Nah berikutnya Kita akan membuat Gambar Sinyal disini Seperti ini Nah Seperti ini Oke Buatnya Buat 3 buah Lingkaran Gini Cecil dulu deh Cecil dulu Gini Oke Baru kita Buat lagi Tekan shift Buat begini Baru klik kanan Baru ctrl D Untuk menciptakan Lingkaran berikutnya Dengan jarak Sama Oke Terus kita besarkan Teman-teman Kita besarkan font nya Kita besarkan Besarkan 2 Terlalu besar 1,5 Oke Begini 1,5 Cukup Saya letakkan disini Gitu ya Kita kan disini dulu Di atas ini Kasih warnanya kuning Klik kanan pada Warna kuning Nah Kalau kita perhatikan disini Ini kan Harusnya setengah Lingkarannya Berarti kita pilih ini Teman-teman Yang ini Atau kita Buat garis bantu deh Di tengah-tengah sini Oke Pertama lingkaran yang besar dulu Pilihnya yang ini Teman-teman Yang art Nah ini Untuk menggeser titik ini Kesini Itu menggunakan Set Tool Ini Keser kesini Oke Kembali kesini Biar gak ada garis sambungnya Ini juga sama Art juga Kembalikan kesini Berklih lagi ini Ini juga sama Art juga Kembalikan kesini Berklih lagi yang art nya Sudah jadi teman-teman Singalnya Tinggal teman-teman Seleksi Posisikan di Atas A sini Oke Seperti itu Turunkan dikit Nah Sudah jadi Sinyalnya Jangan lupa di group semua Block semua Group Oke Nah berikutnya Kita akan Membuat Ini teman-teman Audio WAP Ini Nah ini Caranya sangat mudah Teman-teman Ini saya Delete aja Ini Kita langsung Kesini Buatnya Buat kotak Kecil gitu ya Sambil menekan Control Oke Kasih warna putih Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silam Oke Berikutnya kita akan Duplikat kotak ini Tekan shift Eh geser dulu teman-teman Baru tekan shift Jaraknya diatur Ini jaraknya diatur Baru klik kanan Untuk menduplikat Nah berikutnya Control D Dengan jarak yang sama Sampai di posisi C Sini Control D Terus Control D Sampai ke posisi C Sini Cukup? Oke Nah untuk membuat Tingginya Tingginya kan berbeda-beda nih Untuk membuat tingginya Pilih objek yang ingin dibuat Atau dirubah tingginya Misalkan gini Salah satunya Tekan shift Untuk Kalau kita besarkan Yang bawahnya ngikutin Tekan shift begini Nah Nah gitu teman-teman Hanya begitu Tekan shift Tekan shift Begitu Jadi disini misalkan Lebih besar Misalkan Nah Gimana? Mudah bukan? Oke Ulangi lagi disini Sudah satu begini Satu begini Misalkan Satunya Lebih besar begini Disini Nah Cukup seperti itu teman-teman Cara buatnya Kalau misalkan terlalu besar Dikecilkan Begitu ya Kecilkan Itu kita tambah Disini Kita akan tambah Panjangnya lagi Ini geser Geser dulu kesini Akan shift Geser Baru Klik kanan Ctrl D Ctrl D Ctrl D Ctrl D Ctrl D Ctrl D Oke Desain pertama Sudah selesai Seperti ini Tinggal teman-teman Atur Kalau misalkan Kurang besar Dibesarin gambarnya Kalau misalkan Ada yang perlu Ditambahkan Ditambahkan Seperti ini teman-teman Desain pertama Seperti ini Oh ada yang kurang teman-teman Ini kan backgroundnya Lebih ke Biru-biruannya Berarti ada yang kurang Saya akan tambahkan Background Sedikit ke Biru-biruan Saya buat sebuah Kotak Sama Besarnya Terus saya kasih Warna Biru juga Saya kasih warna Biru Nah berikutnya Ini Akan saya Transparankan Transparankan Uniform juga Sama Lalu kita masukkan Kedalam sini Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Baru klik kanan Kita edit Kita posisikan Biru ini di Bawah Biru ini kita posisikan Misalkan kita ambil Yang ini dulu Yang lingkarannya Kita posisikan ke atas dulu Klik kanan Order To Prone Terus gambar yang ini Gambar yang ini Yang ini Klik kanan Order To posisi paling atas Nah begini Kalau misalkan kurang besar Kita besarkan sekalian Besarkan Besarkan Begitu ya Gambar yang ini Bisa kita geser sedikit Kesini Oke baru Klik kanan Finish Nah ini hasilnya teman-teman Tinggal diatur Ini warna birunya Transparannya Kalau misalkan terlalu biru Kita edit lagi Klik kanan Edit Background Birunya Kita kurangin Disini Kita kurangin teman-teman Jadi misalkan Oh kita tambah Misalkan transparannya Misalkan tambah transparannya Jadi 60 Kurang Tambah lagi Misalkan jadi 70 Nah baru gitu Klik kanan Baru finish Nah ini teman-teman Tinggal diatur-atur aja Oke desain pertama Udah selesai Berikutnya desain yang kedua Yang ini Civilion Seperti ini Buatnya seperti apa Kita akan Buat juga Buat kotak Dengan control Baru di drag Buat kotaknya Dengan ukuran 2000 Sama Berikutnya kita Ambil background Ambil gambar Pad import Ambil gambar Saya ambil gambar ini Untuk background Posisi gambar ini Harus lebih besar Daripada kotak Teman-teman ya Ini Terus saya geser Kesini Baru klik kanan Pilihnya power clip Masukkan ke dalam sini Teman-teman Baru klik kanan Kita edit Kita edit Posisinya lagi Disini Oke Kurang besar Oke Begini Baru gambar ini Kita transparankan Pilih Transparant tool Pilihnya ini Uniform Seperti ini Transparannya Masuk 50 aja Ukurannya Terus Kita duplikat Duplikat Kita kecilkan sedikit Saya mau taruh Di bawah sini Gambarnya lagi Ini batasan kotaknya Teman-teman ya Nah setelah itu Ini kan masih ada Kelihatan nih Batasannya nih Kita akan transparankan Biar tidak kelihatan Caranya kita Bitmap dulu Gambar ini Bitmap Convert to Bitmap Biar bisa Mentransparankan Di sisi yang lain Di bitmap Aktifkan lagi Transparant tool Kita akan geser Dari sini ke sini Nah ini hilang Sudah sisi sini Di sini lagi Untuk mentransparankan Bagian atasnya Kita bitmap lagi Bitmap Convert to Bitmap Settingannya seperti ini Sama Oke Baru kita Geser ke atas Seperti ini Ini sudah Nggak ada Batasan atasnya Atau sisi atasnya Nggak kelihatan Baru klik kanan Pilihnya finish Nah ini background Yang kita Inginkan teman-teman Berikutnya Buat tulisan Buat tulisan Buat tulisan Dengan menggunakan Ini Text tool Sipilion Sipilion Oke Fontnya Sama Unicent Saya letakkan Di sini Nah begini Pendekin sedikit Kasih warna putih Oke Seperti ini Nah seperti ini Teman-teman Ada tulisan Bersuara Bersuara Tulisan bersuaranya Besar semua Bersuara Fontnya Ini 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 aja Yang Bell MT Ball Saya letakkan Di sini Oke Saya kecilkan sedikit Jaraknya saya tambah Dengan menggunakan Set tool Oke Saya Kecilkan sedikit Oke Berikutnya Ini Saya kasih Seperti ini Teman-teman Ini ada Shadow Ada shadow Shadow nya Agak merah Ini Saya kasih Shadow Sini Drop shadow Pilihnya adalah Smile glow Saya kasih Shadow nya Agak merah Terus Saya Kasih 5 saja Ini Terus Ini Transparall nya Saya buat 50 Nah Begitu Yang Ini Saya kasih Warna putih Juga Sama Terus Berikutnya Kita akan Buat kotak Sama Sebesar Ini Juga Kelupaan Tadi Harusnya Dibuat Ini Biar sedikit Merah Gitu Ya Ini Merahnya Pake merah Ini Magenta Gitu Ya Terus Kita Transparankan Teman-teman Transparan Pilihnya Uniform Gitu ya Lalu kita Masukkan ke dalam Background ini Klik kanan Power clip Masukkan Nah ini sudah mulai Terlihat Nah ini Shedule nya kita atur Ulang kembali Warnanya kita pilih Magenta Saja Nah berikutnya Berikutnya kita akan Membuat Text melingkar Seperti ini nih Melingkar 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 Gitu ya Buat lingkaran dulu Dengan ellipse Tool Gitu ya Aktifkan Text tool Klik disini teman-teman Nah Tinggal teman-teman ketik Prounion Dia nanti mengikutin Bentuk textnya Mengikutin lingkaran Fontnya Saya ambil sama Unison Terus disini Saya Duplikat saja Atau saya tambah Saya besarin dulu Ukurannya Nah gini misalkan Saya copy Disini saya paste Saya Sepasi Saya paste Ini Terus Saya paste lagi Oke Kalau misalkan Jaraknya Terlalu mepet Kita rubah disini Teman-teman Dengan menggunakan Set tool Ini kan ada nih Nah ini kita geser Ke belakang gini Nah jaraknya Nah gini teman-teman Nah ini kan masih ada Ininya Apa namanya Garisnya Nah biar garisnya hilang Kita break Klik disini Pilih menu object Baru pilihnya Break text apart Atau ctrl k pada keyboard Nah ini sudah terpisah Dari Garisnya Garisnya kita singkirkan dulu Yang ini Kita kasih warna Putih Garisnya Outline nya Klik kanan pada Warna putih Terus Warna hitam nya Kita Hilangkan Klik disini Klik kiri Yang terambil adalah Garis Outline nya aja Seperti ini Tinggal di Kita duplikat Untuk taruh disini Oke Yang ini kita Kecilkan sedikit Oke Tinggal diatur aja Teman-teman Posisinya Seperti ini Misalkan terlalu besar Kita kacikan lagi Dikit Nah begini teman-teman Tinggal teman-teman Masukkan Kalau misalkan Garisnya kurang tebal Tinggal teman-teman Tebalkan disini Double klik saja Ini Garisnya Tebalkan disini Misalkan satu Jangan lupa warnanya Terputih Ini Scale width Object ini Kalau dibesarkan Gambarnya Garisnya Menyesuaikan Seperti ini Cukup Baru dimasukkan Kedalam Background ini Klik kanan Power clip Masukkan kesini Kalau misalkan Dia bergeser Gak apa Nanti kita atur Klik kanan Klik kanan Power clip Masukkan belan sini Nah ini kan Gak bergeser Baru klik kanan Edit Teman-teman Ini kita geser Kesini Posisinya Nah yang di bawah sini Ada juga Disini Nah untuk di bawah sini Teman-teman Itu teman-teman Buat lagi Dengan Tanpa garis Tapi Ada warna Fillnya Warna dalamnya Nah seperti ini Teman-teman Tinggal diatur Tapi lebih kecil ya Lebih kecil Oke tinggal diatur aja Garisnya tanpa garis Jadi seperti ini Lalu klik kanan Pilihnya adalah Finish Nah seperti itu teman-teman Tinggal diatur-atur saja Berikutnya Buat lingkaran Buat lingkaran Tekan control Biar benar-benar Bulat Masukkan disini Ukurannya Saya ubah lagi deh Pakai Senti Ini saya buat Ukurannya 10.5 Baru saya enter Nah seperti ini Saya letakkan disini Teman-teman Baru saya kasih warna Ini Nah hapus garisnya Nah tinggal kita buat Tulisan Ini Perihal jatuh cinta Ini saya copy aja deh Gini Ini saya undo dulu Saya copy Ini Copy Saya Katakan disini Pasti Nah ini teman-teman Kalau untuk Warnanya Sesuai dengan keinginan Ini mungkin terlalu terang ya Saya buat Nah begini aja deh Sudah gak apa-apa Begini aja Nah berikutnya Untuk gambar love Itu ngambil disini teman-teman Disini Pada kelompok poligon Masukkan disini teman-teman Di basic shape Ini ada gambar love Baru kita buat love nya Disini Lagi sekali kita putar sedikit saja Kasih warna putih Hapus garisnya Taruh sini Kasih warna putih Hapus garisnya Oke Sudah ya Oke Kalau kita lihat Oke sama deh Nah oke ya Oke seperti ini Kalau misalkan ini merahnya kurang Misalkan kita edit teman-teman Klik kanan Edit Power clip Kita akan Tambahkan merahnya Dengan mengurangi transparannya Misalkan 40 Oke Baru klik kanan Finish Nah gitu teman-teman Nah berikutnya Kita akan memasukkan gambar Kita seleksi dulu gambar Ambil gambar Ambil gambar File import File import Ambil gambar Gambar ini Saya letakkan disini Nah ini Saya kecilkan dengan menggunakan set Biar lebih enak menyeleksinya Begini Nah Kita seleksi dengan menggunakan Paint tool Sama Dengan Desain awal Paint tool Pilihnya adalah Paint tool Misalkan dari sini Dari sini Saya zoom Dari sini Klik disini Tarik teman-teman Tarik Gitu ya Ini biar bisa bengkok kesini Lebih sempurna Kita putus handle-nya ini Tekan alt T baru klik disini Dia putus Kita akan Seleksi disini Begini Begini Klik lagi Matikan Handalnya baru kesini Langsung Begini Oke Baru kesini lagi Baru kesini Kesini Begini Kesini lagi Untukkan sedikit Baru kesini 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 Scroll Kontrol Baru scroll Untuk menggeser Kanan kiri Kesini Kesini lagi Teman-teman Kesini Engkokin Kesini Jokin Kalau merubah warna garis Klik kanan pada Warna merah Biar bisa berubah Kesini Nah Saya zoom Saya kurangin Oke Setelah diseleksi semua Nanti hasilnya seperti ini Teman-teman Ini sudah kita membuat Sebuah Dua buah Objek Garis Membentuk Gambar utamanya Ini Yang pertama Yang kedua Gitu ya Terbentuk seperti itu Nah langkah berikutnya Kita akan Ambil Gambar ini Dari perpotongan Garis dan Gambar Utamanya ini Pilih gambar ini Yang pertama dulu Pilih gambar ini Tekan shift Pilih gambar ini Maaf Pilih garisnya dulu Tekan shift Baru pilih gambar Sampir kelompok Saving seperti ini Pilihnya adalah Intercept Yang kedua Pilih garis Tekan shift Pilih gambar Klik lagi intercept Maka akan tercipta Gambar Yang telah Terpotong Tanpa background Seperti ini teman-teman Garisnya disingkirkan Oke Nah yang ini Yang ini kita mepetkan aja Terlalu renggang Oh ini ada dua Saya hapus Oke Nah ini Oke Nah ini kita hapus aja Hapus Hapus Berikutnya kita akan buat Efek ini teman-teman Ini Ada kotak Kita akan merubah Di bagian mata ini Warnanya berbeda Ya Caranya Duplikat kedua gambar ini Block semua Control C Baru Control V Ini ada dua buah gambar teman-teman nih Dengan posisi yang sama Jangan dirubah posisinya Nah Berikutnya Gambar ini kita rubah dulu Dengan menggunakan Efek Channel Mixer Pilih gambarnya Baru masuk ke menu efek Pilih adjust Baru pilihnya channel mixer Settingannya seperti ini teman-teman Min 50, 30, 100 Sesuaikan dengan gambarnya Saya oke Ikuti yang ini Caranya sama Efek Adjust Baru Channel Mixer Nah ini sama seperti ini Terus di oke Nah berikutnya Buat kotak Nah gini Kita posisikan di bagian mata sini Saya tindak ke atas Oh ini gak kelihatan Saya geser saja Gambarnya Saya geser gambarnya ke sini Oke begini Kotaknya mana Tindak ke atas Oke Control Boom ya Ini saya putar Kotaknya begini Oke Saya duplikat Ke sini Baru klik kanan Oke gitu Nah gambar ini Gambarnya sudah dirubah Efek menjadi Efek seperti ini Dipilih Baru klik kanan Pilih power clip Masuknya ke dalam kotak sini Nah Ini juga sama Klik kanan Power clip Masuknya ke dalam kotak sini Oke baru Ini Kotak ini Garisnya kita hilangkan Block semua Kedua kotak ini Baru klik di sini Baru pilihnya adalah Non Ini hasil yang kita Inginkan Baru kita Group Block semua Baru di group Kita kecilkan Kita masukkan ke dalam Sini teman teman Oke baru Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Seperti itu teman teman Yang kita inginkan Nah Saya kecilkan ini Oke Seperti ini Kalau kita perhatikan Di sini Gambar yang sudah jadi Ini kan Nih keluar Di tangannya ini Nah bagaimana Cara membuatnya Cara membuatnya Seperti ini teman teman Pertama teman teman Masuk dulu ke dalam Lingkaran berwarna biru ini Klik kanan Edit power clip Nah kita seleksi bagian Tangannya ini Kita seleksi bagian tangannya ini Dengan menggunakan Paint tool boleh Dari sini Kita ambil Dari sini Kesini Coman maaf Saya zoom Saya ulangi Dari sini Kesini Ambilnya Oke Saya Kesihkan zoomnya Baru begini aja Begini 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 Baru kesini Teman teman Nah baru kesini Kesini Dan kesini lagi Oke Caranya sama Dengan interset juga Kita akan menciptakan objek baru Dari perpotongan Garis ini Dan gambar ini Pilih garisnya Tekan shift Pilih gambar ini Baru pilihnya ini Interset Maka akan tercipta Objek baru Ini saya hapus Garisnya Objek barunya itu ini Ini itu barunya kan Nah Baru kita Ctrl X Pada keyboard Kita Ctrl X Atau Ctrl C Sama aja Kalau pada Contoh Di teori Saya Ctrl C Ctrl C Gitu ya Lalu ini klik kanan Kita keluar dari Editing Power clipnya Klik kanan Ini adalah finish Nah disini baru kita paste Ctrl V Nah ini dia keluar gambarnya Jadi seperti itu teman-teman Oke sudah seperti ini Ini desain sudah selesai teman-teman Kalau misalkan terlalu jelas gambar ini Bisa kita transparankan Klik kanan Ini yang text-textnya ini Yang ini textnya Kita transparankan Ini transparankan Ini juga sama Kita transparankan Oke Yang ini gak usah Klik kanan Finish Seperti ini teman-teman Oke Desain 2 sudah selesai Jangan lupa di block semua Baru kita group Nah berikutnya Desain yang ketiga Nah desain yang ketiga ini Lebih mudah teman-teman Lebih mudah Oke Desain yang ketiga ini Saya ambil dari sini Ini saya hapus dulu Buat kotak sama Ukurannya 2000 pixel Lebar dan tingginya Saya masukkan disini Saya ubah lagi deh Ukurannya menjadi pixel Ini Saya masukkan 2000 Disini juga Di enter aja Karena saya udah Gembok Ini jadi kalau saya buat Lebarnya tingginya Menyesuaikan Nah ini Seperti ini Ambil gambar teman-teman Pail import Gambar ini Saya besarkan begini Saya letakkan Di dalam sini Klik kanan Power clip Masukkan Klik kanan Edit Kita atur posisinya Si gambarnya Oke begini Klik kanan Finish Berikutnya kita akan menyeleksi Bagian kacamatanya Dengan menggunakan Pen Tool Nah Saya zoom lagi sedikit Oke Oke Di sini Saya pilih di sini Klik Baru klik di sini Tarik Ini teman-teman Kita bengkokkan Baru kliknya di sini Tarik lagi begini Teman-teman Kita bengkokkan Baru ke sini Nah ke sini teman-teman Ke sini Baru ke sini lagi Bengkokkan Baru ke sini Sini dulu deh Ini dulu Sedikit bengkokkan Baru ke sini Bengkokkan lagi Baru ke sini teman-teman Oke Sudah jadi Kasih warna kuning Seperti ini Baru yang di sini Kita duplikat saja Geser ke sini Kita duplikat Oke Kita balik Begini Terus kita putar Oke Kita posisikan Kita besarkan Kita kurang pas Kita atur kembali Ini kita posisikan Ini kita Tambah begini Oke Begini Oke Sudah begini Tinggal teman-teman ambil Gambar yang Sudah kita potong Atau kita hilangkan backgroundnya Ini saya ungroup Nggak pakai ini Ini saya hapus Ini saya hapus Saya kecilkan 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 lagi Oh maaf Dua-duanya Diblok Kecilkan Kecilkan lagi Kecilkan lagi Saya putar Oke Saya masukkan dalam sini Klik kanan Power clip Masuk dalam sini Klik kanan Edit Terlalu besar Terlalu besar Kecilkan Saya aturkan di sini Satu Nah gini Klik kanan Finish Oke sudah Tinggal yang ini Saya kecilkan juga Sama Oke Kekilkan lagi sedikit Saya putar Saya masukkan dalam sini Klik kanan Power clip Masukkan Klik kanan Edit Kita kecilkan Kita atur kembali Klik kanan Finish Oke Sudah jadi Nah berikutnya Membuat Text Di sini Seperti ini Ini sangat gampang sekali teman-teman Saya masuk copy saja Saya ctrl c Saya paste di sini Teman-teman buat text Ini ratanya rata kanan Fontnya sama Terus buat kotak Ini kotak ini Nah tinggal diatur kotaknya Ini ada 42 kotak Satu Dua Tiga Empat Tinggal Ditaruh di bawah Text ini Jadi hasilnya seperti ini Seperti ini teman-teman Gampang ya Oke Nah berikutnya Lingkaran Lingkaran ini Nah buat lingkaran ini Ini mudah sekali teman-teman Buat lingkaran dengan menggunakan Ellipse tool Tekan ctrl Begini Lingkarannya Ukurannya Tiga Misalkan saya buat tiga Saya duplikat Kesini Ctrl D Jadi tiga buah Seperti ini Baru kita Putus Dengan menggunakan ini Up Diatur aja Putusnya seperti apa Tinggal di teman-teman Atur Misalkan ini kesini Ini kesini Misalkan Tinggal diatur saja Ini juga sama Diputus Misalkan putusnya Banyak gitu ya Begini Begini Nah tinggal diatur aja Teman-teman Untuk membuat garis putus-putus Kita blok semua Kliknya disini teman-teman Jadi klik Nah disini Kasih warna putih Gitu ya Ukurannya segini Terus Ini tiga titik lima Semuanya Tiga titik lima Oke Tiga titik lima Gitu Stylenya putus-putus Ini Jangan lupa di centang ini Scale width objectnya Untuk Kalau gambar ini dibesarkan Garisnya menyesuaikan Ini hasilnya teman-teman Baru buat Ringkaran kecil Kasih warna kuning Hilangkan garisnya Setelah kan disini Tengah-tengah Dipikat Nah Ini hasil desain kita teman-teman Desain yang ketiga Seperti ini Ketiga Desain kedua Desain ke satu Oke Gimana teman-teman Cukup mudah bukan Bagaimana cara Mendesain Ala Proionion Semoga tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa klik Tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jangan lupa aktifkan Tanda loncengnya Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax